Tom Holland sedang dipertimbangkan untuk menjadi bintang dalam proyek Christopher Nolan berikutnya. Jika terjadi kesepakatan, aktar pemeran Peter Parker dalam film Spiderman ini akan bermain peran dalam film yang direncanakan rilis pada 17 Juli tahun 2026 tersebut. Pemilihan Holland sebagai aktor tentu menjadi pertimbangan, sebat jadwal produksi yang akan dimulai pada tahun 2025 kemungkinan akan bersamaan dengan proyek Spiderman 4 milik Marvel Cinematic Universe. Tak hanya Holland, aktor asal Amerika Serikat, Matt Damon juga digadang akan menjadi pemeran utama, berbeda dengan Holland yang baru pertama kali bekerja sama dengan Nolan. Damon sendiri telah membintangi dua film besar Nolan, yakni Interstellar dan Oppenheimer, meski judul film masih dirahasiakan. Hollywood Reporter mengabarkan bahwa Christopher Nolan akan menjadi penulis sekaligus sutradara dalam film yang didistribusikan oleh Universal Pictures. Proyek ini kembali mempertemukan Nolan dengan studio yang mendukung kesuksesan besarnya dalam film Oppenheimer. Doyang meraih Oscar untuk film terbaik, serta enam penghargaan lainnya, dan menghasilkan 975 juta dolar di box-offic global. Oppenheimer melibatkan banyak bintang Hollywood, seperti Jillian Murphy, Robert Downey Jelen, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugli, Rami Malek, dan Josh Hartnett dengan demikian. Bisa dipastikan bahwa sejumlah selebriti terkenal akan segera bergabung dengan Damon dan Holland dalam film yang akan datang ini.